Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan ya Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin Oke ya sahabatku solusi injeksi channel dimanapun Anda berada mohon maaf ya beberapa hari ini kita jarang upload video dikarenakan ada keperluan yang lain temen-temen ataupun ada sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan ya temen-temen jadi kita lagi sibuk untuk di pekerjaan lainnya Oke temen-temen di hari ini saya akan berbagi tentang cara menangani oli yang merembes pada pak CVT motorbit 2022 ya temen-temen jadi disini si konsumen mengeluhkan adanya oli yang menetes pada bagian pak CVT temen-temen lalu seperti apa penanganannya kita lakukan pengecekan terlebih dahulu ya temen-temen dan setelah kita melakukan pengecekan kita menemukan adanya kebocoran pada o-ring ataupun seal di bagian CPT ya temen-temen di bagian askrup ataupun krensap ya di sini pada area penutupnya ya temen-temen jadi disini perhatikan olinya rembes sampai mana-mana temen-temen tetapi yang anehnya ini kita jelaskan ke si pemilik unit motornya ini kita jelaskan kepada si pemilik unit motornya itu pemiliknya tidak mau dibersihkan temen-temen area yang penuh dengan oli itu tidak mau dibersihkan menggunakan bensin ataupun dicuci ya temen-temen jadi si pemiliknya itu maunya dilap saja temen-temen oke ya temen-temen untuk cara melakukan pembongkaran tutup o-ring ini ataupun penutup ya penutupnya Oppo jeneng ya woi penutup ya temen-temen itu temen-temen gunakan tang setel ya tang setel bau sepuluhnya dua buah ini dibuka ya kanan kiri dibuka lalu gunakan menggunakan tang setel buka menggunakan tang setel seperti ini ya dicapit lalu ditarik temen-temen ya cara pembongkannya seperti ini cukup gampang jadi bau sepuluhnya dibuka lalu dicapit menggunakan tang setel ya temen-temen perhatikan jadi disini itu kemungkinan bocornya ada dua di bagian o-ring ya di bagian o-ring dan juga sil bagian ini temen-temen ya o-ring itu lingkaran yang besar di bagian pinggir temen-temen ya kalau ini namanya silnya sil keren sapnya ataupun sil askrupnya ya temen-temen Nah kalau o-ring yang di bagian sini temen-temen kalau di bagian sini itu bocor temen-temen bisa tambahkan sil tip ya temen-temen yang berwarna putih itu tapi secukupnya saja jangan sampai tebel-tebel temen-temen nanti kalau tebel-tebel o-ringnya itu pas kita pasang dia nggak mau masuk temen-temen kesempitan intinya di bagian penutup ini di bagian o-ringnya jangan sampai dilem karena kalau dilem nantinya ketika temen-temen temen-temen melakukan bongkar mesin itu susah bukanya jadi susah untuk melepas rantai temengnya temen-temen ya Nah jadi seperti ini ya kalau saya di bagian dalam ini saya kasih silatip ataupun sil tip lalu o-ringnya saya pasangkan di luar seperti ini temen-temen tujuannya apa agar o-ring ini bisa keluar sedikit jadi dia akan rapat ya temen-temen nah seperti itu kalau untuk di bagian eh nampak ya temen-temen o-ringnya seperti ini jadi dia agak timbul sedikit temen-temen jadi nanti pas dipasang itu dia akan ngepress temen-temen ya pasangnya pun juga mudah temen-temen nah disini di konsumen itu melarang saya untuk melakukan mencuci di bagian CCTV yang area bocor temen-temen area yang terkenal ini tidak boleh dicuci menggunakan bensin ataupun menggunakan chargulatur cleaner ataupun sejenisnya jadi si pemilik unit motor ini meminta untuk dilap-lap saja temen-temen nah saya sudah enggak tahu katanya ah entah seperti apa pendapatnya temen-temen kita mantap saja ya kita tidak boleh dicuci dilap-lap saja pakai kain yowes kita lap saja temen-temen intinya kita nurut saja kepada si pemilik unit motornya padahal kalau kita melakukan pembersihan ini menggunakan bensin ataupun chargulatur cleaner itu kan di bagian buli belakang kita lepas ya temen-temen jadi tidak akan mempengaruhi bagian mesinnya tidak akan ada pengaruh ya dan tidak akan timbul efek sampingnya temen-temen malah bersih ya bersih itu malah bagus tetapi memilih tetap berkokoh tidak boleh dilakukan pembersihan temen-temen tetap seperti ini yang ini saja dilap-lap saja yang bisa dilap-lap saja katanya Oke kita manut saja ya temen-temen jadi untuk kasus pada motor bit 2022 ataupun sekupi itu sering banget remdes oli ya temen-temen netes itu permasalahnya ada pada o-ring pinggirnya kurang rapat dan juga bagian silnya temen-temen nanti untuk silnya akan kita ganti ya temen-temen kalau untuk o-ringnya kita cukup tambahkan dengan tidur saja lainnya gigi pompa olinya temen-temen untuk motor genio jenis genio ataupun kode k1a koda itu pompa olinya di bagian sebelah kiri ya teman-teman beda dengan metik yang sebelumnya ini pompa olinya ada bagian di sebelah kiri untuk giginya ya temen-temen jadi buat teman-teman itu yang punya motor metik untuk bagian CPT itu silahkan dilakukan pengecekan selama 3 bulan sekali teman-teman ya 3 bulan sekali teman-teman buka bak ini bak CPT nya nanti teman-teman bisa semprot-semprot ataupun bisa melakukan pengecekan di patent rumah roller rollernya dan juga kalau ada kebocoran oli seperti ini langsung dilakukan pergantian saja orinya murah teman-teman hanya 20.000 teman-teman orinya seal tipnya sealnya teman-teman ya mohon maaf sealnya itu harganya hanya 20.000an sealnya itu harganya hanya 20.000an kalau orinya itu sekitar 18.000 ya orinya sekitar 18.000 jadi gampang ya teman-teman di bagian area ini sebelum kita lakukan pemasangan kita wasip menggunakan kain yang besi teman-teman jadi ketika orinya kita pasang nah ini kodenya teman-teman kodenya 91202K0D dan N01 teman-teman ini kodenya ukuran 19,5 x 31 x 5 x 6 teman-teman ya itu untuk bagian sealnya teman-teman seal akroknya ya sebeja dengan kode KVT teman-teman ya ataupun baril 125 itu beda teman-teman nah ini setelah kita pasang perhatikan ya teman-teman ini yang lama kita sudah buka ya teman-teman bukanya gampang tinggal dicongkel saja ya tinggal dicongkel saja itu mukanya dan untuk pemasangannya perhatikan untuk pemasangan sealnya itu harus rata teman-teman ya rata dengan permukaannya teman-teman tidak boleh dismering ya teman-teman kalau mering nanti bocor untuk pemasangannya seperti ini paskan seperti ini diantara lubang-lubangnya ya teman-teman kalau bisa di bagian oring tadi dikasih oli terlebih dahulu agar masuknya itu mudah teman-teman nah seperti ini ya pelan-pelan teman-teman harus paskan di bagian lubang baut-bautnya baut sepuluhnya ini harus tepat teman-teman ya jangan sampai mereng kalau mereng biasanya diputar itu oringnya akan putus teman-teman di becer itu biasanya oringnya akan putus karena ini sudah kita lapisi dengan dilutip ya jadi dia akan rapat nah seperti ini setelah kita lakukan pemasangan pastikan semua penutupnya ini rata ya teman-teman kondisinya rata atas bawah sekelilingnya itu harus rata dengan keringisnya oke ya teman-teman semoga bermanfaat video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh